olah gengs selamat pagi welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya masih dalam rangka ngebru Columbia LN Canto dari si rosternya si rosework udah ada tiga tiga step atau tiga metode yang saya coba dengan gramasi yang berbeda dengan suhu yang berbeda dengan more or less cara juga yang berbeda kali ini saya akan coba metode beberapa dari kita akan pick up aja ya beberapa apa metode blue dari beberapa orang yang udah cukup lama berkecimpung atau beberapa yang memang udah udah kalian kenal lah mulai dari si cedwang skotraw atau si ostensar stensar ya stensar tole dari Norway ada si James ada si banyak lah ya tetsu atau siapa gitu sebenernya kalau kalian perhatiin metode itu sebenernya enggak jauh bergerak banget sih kalau saya perhatiin ya modifikasi dari si oh semak misalkan ya si odd si cadwang modifikasi dari si odd atau si event sih James aja menurut saya modifikasi dari beberapa Brewer ob di yang menang ya menurut saya menurut saya Oke saya putuskan pake metode nya si odd stener dari Norway winner Brewer cup 2015 kalau salah tapi akan saya modifikasi sesuai dengan selera saya selera ala-ala suka-suka ya Oke kita akan main gramasinya di segini segini Let's see ada bin ya enggak saya suka kita buang eh sumpet lagi ya iya iya 21 kan saya maunya 220 ya 20 saya siapkan gilingannya One Zipper Astro GE plus gilingannya cuma ada yang ada itu di rumah untuk manual yang lain udah pada rusak 123455 5.5 kalau gilingan subjektif juga ya karena setiap orang punya gilingan yang beda-beda ya oke check it out dulu oke 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 selamat menikmati saya panaskan dulu panaskan basahi tepatnya saya maunya yang gak ada hints pepernya sama sekali ya ada gelas lupa oke aroma udah clean aromanya netral kita akan berproses aja teman-teman ala-ala suka tentunya ya let's check out gilingan saya buat kalian yang penasaran dengan gilingan saya seperti apa di metode ini kita buka dulu ya supaya kalian bisa lihat kalau yang juara-juara itu pakai kopi-kopi panama apa-apa panama yaudah kita kita akan membuktikan bahwa dengan kopi apapun kalau eh dengan metode apapun kalau kopinya udah enak kita akan tetap mendapatkan rasa yang enak dengan suasana yang berbeda oke ratakan dulu sip kita ratakan pas saya akan pakai metodenya si odd dari norway pindar 2000 berapa ya 2015 tapi saya akan modif dengan sesuai dengan yang saya mau aja oke kita akan mulai sentuhan pertama di 50 gak usah digoyang biarin aja kenapa saya goyang-goyang karena ini suka mati dadakan ya ya membayang seperti ke selamat menikmati 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 tanpa selamat menikmati 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 Clearwater atau pakai air yang asli pegunungan di Italia atau air yang dari gunung Everest atau air yang sumber air pure tanpa ada olahan apa-apa itu pasti akan berbeda tapi dia akan memiliki rasa enak yang sama-sama sedikit dia mendingin sedikit ada sense rosnya ada ros petal kok otoran bener ya ini beda lagi dia suhunya menurun dia memberikan sensasi rasa Yes teman-teman empat metode memberikan sensasi enak yang sensasi enak dengan apa intonasi dengan color dengan intensitas yang berbeda tapi masih ada di frekuensi ini enak banget cukup ya dan kemarin ada yang minta saya pakai tetsu kita akan coba pakai tetsu saya masih ada tetsu ribet banget emang tetsu sementara timbangan saya ini akan mati dalam waktu berapa ya jadi saya mesti pegang timbangannya atau digoyang timbangannya atau disentuh supaya dia nggak mati lalu kita akan pakai Kyoto style akan kita akan pure pakai metodisasi cadwang atau barefoot atau siapalah atau kita coba pakai si met ya yang baru kemarin menang di milan tidak mencobain seperti apa sensasi rasa yang diberikan dari hasil dari cara buru mereka tapi buat saya kembali lagi bodo amat dengan metode buru yang penting kopinya yang penting kopinya kalian mau saya udah pakai metode empat buru yang berbeda dia tetap maskeran kopi yang enak gitu jadi teman-teman enggak usah ribut dengan salah tuh cara ngebrunya enggak kopinya cek dulu ya Oke sukses terus semoga bisa memberikan masuk inspirasi atau apalah terserah sesuatu yang berguna bisa diambil oleh teman ala-ala kalau enggak berguna juga enggak jangan diambil ambil yang bergunanya aja kita ada diskusi ketang ngobrol hmm hmm ciao teman-teman